saya dan teman saya akan mempresentasikan dari jurnal CFD yang kami review ditampilkan layar penuh oke perkenalkan nama saya Abdul Rasito dengan NIM 171031057 nama saya Novali Tia Halim dengan NIM 171031059 next judul jurnalnya yaitu Modeling of Diesel Evaporator Use in Fuel Cell System yang dibuat oleh Atmaca dan kawan-kawannya di Marmara University Turki jadi ini outline pembahasan kita yang pertama adalah latar belakang yang kedua ada batasan masalah kemudian yang ketiga metodologi penelitian yang keempat CFD Modeling kemudian lima hasil dan analisa dan yang keenam adalah kesimpulannya kemudian Abstract Diesel evaporators are one of the key components of diesel fuel processing for fuel cells jadi evaporator diesel itu salah satu komponen utama dari processing diesel fuel kemudian diesel evaporator is required to evaporate diesel fuel in diesel fuel cell system jadi evaporator diesel ini dibutuhkan untuk me-evaporate kayak me-evaporasi bahan bakal diesel dari sistem yang berbahan bakal diesel itu in this study diesel evaporator which is a spiral tube heat exchanger via indirect heat supplied by hot nitrogen gas is model and the fractional distillation curve result of diesel fuel are compared to experimental data report in literature jadi di pembahasan kita ini disrevered water itu kayak tube spiral gitu jadi pertukaran panas dengan cara secara tidak pertukaran panas secara tidak langsung yang disupply oleh gas nitrogen panas selanjutnya ini ada latar belakangnya fuel cell system adalah sistem energi yang ramah terhadap lingkungan dan hidrogen adalah salah satu produk yang dibutuhkan oleh fuel cell system karena sifatnya yang reaktif dan zero emission karakteristik hidrogen dapat diproduksi dari bahan bakar hidrokarbon berbagai material biologi dan air contoh dari bahan bakar hidrokarbon yaitu liquefied petroleum gas atau LPG gasolin dan diesel selanjutnya diesel salah satu sistem penyimpanan hidrogen yang terbaik karena dikarenakan dikarenakan memiliki hidrogen density dan grafimatic density yang besar yang membuat diesel menjadi pilihan yang baik untuk memproduksi hidrogen caranya dengan mengevaporasi bahan bakar diesel sebelum masuk ke hidrodisipulvisation unit terdapat tiga cara sebenarnya untuk mengevaporasi bahan bakar diesel yang pertama yaitu liquid fuel atomization stabilize cool frame dan yang ketiga adalah evaporate diesel fuel in an evaporator by electrical energy or hot gas jadi sebenarnya kalau di jurnal ini hanya membahas mengevaporasi bahan bakar diesel pada evaporator yang disuplai oleh gas nitrogen yang panas di heat exchanger-nya kemudian batasan masalahnya ya seperti yang dibilang itu tadi bahwa jurnal ini membahas simulasi mengenai diesel vaporator terutama yang berbentuk shell and tube jurnal ini hanya membandingkan hasil simulasi dengan hasil eksperimen yang telah dipublikasikan oleh Saryogan dan teman-temannya tujuan dari jurnal ini untuk memodelkan sebuah evaporator yang digunakan sebagai bagian dari proses pengolahan bahan bakar diesel next metode penelitian penelitian ini dilakukan dengan membandingkan temperatur outlet dari bahan bakar diesel dengan variasi yang diberikan jadi variasi inlet flow rate ada yang 17,3 ml per menit sama ada 98 ml per menit lalu variasi tekanan inlet flow rate dari 1 bar, 2 bar, 3 bar, dan 4 bar selanjutnya ini adalah deskripsi dari shell and tube dari diesel evaporatornya kita tahu disitu shell side fluidnya itu diisi oleh diesel bahan bakar diesel dan tube side fluidnya itu diisi oleh hot nitrogen diameter outer tube-nya 10 mm inner tube diameter 6 mm spiral tube length-nya 6 m outer cylindrical tube height-nya 600 mm outer cylindrical tube diameternya 150 mm dan arrangement-nya adalah counter flow dan tube materialnya 316 stainless steel jadi ini arrangement-nya counter flow ya atau berlawanan selanjutnya ini ada material feature-nya dari diesel-nya maupun dari nitrogen-nya material type-nya dua-duanya berbentuk fluid density dari diesel bahan bakar dieselnya 730 kg per meter kubik sedangkan yang dari nitrogennya 1138 kg per meter kubik specific heat-nya 2090 thermal conductivity-nya 0,149 untuk diesel dan nitrogennya 0,0242 sedangkan viscosity-nya dari dieselnya sendiri 0,0024 sedangkan dari nitrogennya 0,00001663 dan main operation parameternya kondisi pengoperasian dari selentup ini sendiri disetting inlet temperatur dari nitrogennya 390 derajat celsius sedangkan inlet temperatur dari bahan bakar dieselnya 170 derajat celsius dan outlet-nya dari nitrogennya 380 derajat celsius dan dari dieselnya 350 derajat celsius dengan flow rate-nya 11,5 kg per hour sedangkan bahan bakar dieselnya 17,3 mm per menit kemudian ini CFD modelingnya persamaan yang digunakan pada simulasi total heat transfer rate atau Q pada diesel evaporator yaitu Q sama dengan U dikali A dikali delta Tm kemudian heat transfer koefisiennya U0 di U0 A0 sama dengan Ui Ui Ai sama dengan 1 per Lt 1 per H1 Hi Ai ditambah len R0 per Ri per 2 VKL ditambah 1 per H0 Aho Aho menjadikan H sama dengan NU dikali K per D ya jadi ini persamaan yang digunakan dari software-nya itu sendiri dengan permodelan yang kita inputin gitu jadi dalam perhitungannya rumus-rumus ini yang bakal dihitung oleh si software-nya itu sendiri dan ini juga ada persamaan turbulent kinetic energy-nya dan turbulent energy dissipation-nya lanjut O jadi ini ada hasil dan analisanya bisa dilihat ini ada bagian A, B, C, D-nya jadi ini kalau ya udah ya jadi kalau yang di hasil dan analisa dari kontur static temperature ini untuk flow rate dari bahan bakar diesel yang pertama yaitu 17,3 mm per menit dalam variasi tekanan inletnya ada 1 bar, 2 bar, 3 bar, dan 4 bar lalu ini hasil dan analisa dari yang fractional distillation curves untuk 4 bar jadi kalau kita lihat juga dari grafiknya ini dia setelah melewati volume melewati 60%-nya dia sudah mulai sama antara eksperimentalnya dengan numerical-nya apa simulasinya lalu ini hasil dan analisanya lagi untuk predicted distillation temperature dari dieselnya 1, 2 bar jadi kita bisa lihat yang di A itu 1 bar, yang B itu 2 bar yang C 3 bar, dan D itu 4 bar dengan flow rate-nya rata semua yaitu 98 ml per menit kemudian ini juga hasil perbandingannya yang secara eksperiment dan secara numerical-nya sudah dekat juga kesimpulannya kesimpulannya yaitu nilai numerik secara general konsisten dengan hasil eksperimen tetapi beberapa percobaan baru secara konsisten dengan hasil eksperimen setelah 40% dari rasio volume saat tekanan operasi ditingkatkan, temperatur dieselasi pun meningkat ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua atau mungkin ada yang judul ininya judulnya ada yang ingin ditanyakan coba next lagi toh sebentar oke mana ini lanjut 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 lagi coba coba lanjut lagi oke oke saya mau nanya dong ini ini berarti hidrogennya tuh dicampur ke bahan bakar ya sebenarnya tuh kalau menurut yang saya baca ya bahan bakar diesel ini dia kalau dia diter-evaporasi dan dilakukan operasi lebih lanjut dia bakal bisa ngehasilin hidrogen gitu dengan caranya dia dievaporasi dengan bantuan hot nitrogen terus hidrogennya gimana tuh nanti setelah dia terevaporasi nih kan ada uapnya tuh ya nah itu dilakukan distilasi nanti bakal bakal terjadi proses lebih lanjutnya tuh kayak yang tadi makanya tadi ada grafik part baru gitu-gitu ya iya caranya dengan meneporasi bahan bakar diesel sebelum masuk ke hidro desulfuration unit makanya ini disebut peram lingkungan gitu iya oke saya Mohd Dwi 003 cukup tadi pertanyaannya apa ya gue tadi pertanyaannya kenapa hidrogennya diapain hidrogennya diapain terus iya gitu dah Mohd Dwi 003 oke aman terima kasih ada yang ingin ditanyakan lagi oleh teman-teman semuanya ada yang mungkin kita jelasin yang terlalu cepat bagaimana mungkin kayak mungkin yang tadi telat apa lanjut lagi coba tuh slide-nya oke lanjut iya 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 lanjut lanjut nah itu kan tadi ada beberapa variasi inlet yang dipakai iya itu menurut hasil penghitungan ini yang paling optimal di inlet yang berapa yang besarnya berapa oke oke ada yang ingin ditanyakan lagi sebelumnya yang lain saya 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 toh saya toh iya adiwi dihaya 026 siap di bagian safety modeling yang kedua toh apa ini saya tabis ini lihat yang mana yang mana setelah ini oke nah 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 itu kenapa di specific heat nitrogen dipakainya piecewise polynomial oke kenapa pakai itu udah itu udah itu apa dia yang gak punya spesifik hit bakunya gitu kenapa gak pakai yang gitu terima kasih oke oke wah lagi pilak nih oke ada lagi itu baru beberapa pertanyaan baru tiga oke selamat menikmati 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 Jadi kalau misalnya dari yang specific heat itu, kalau di ANSYS-nya itu ada tiga macam buat fungsinya. Yang pertama itu ada piecewise linear, yang kedua ada piecewise polynomial, yang ketiga itu ada polynomial. Kalau misalnya kenapa dipilih piecewise polynomial itu karena penulisnya sendiri yang milih piecewise polynomial sebenarnya. Oke, karena kalau misalnya dari penulisnya dia mencoba-coba dari antara tiga fungsi itu, yang errornya sedikit itu piecewise polynomial, jadi dipilihnya yang piecewise polynomial itu. Apa masih kurang atau sudah cukup? Berarti di specific heat diesel-nya termasuk tiga dari itu dong? Di antara tiga, jadi ada rumus-rumus ya? Tahu-tahu. Kalau misalnya dari ANSYS-nya, usinya itu. Ya, udahlah. Terima kasih ya, Mbak Sahok. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyain lagi. Terima kasih. Mungkin sudah cukup jelas sekali ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Jelas itu. Pak, ini kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, udah bisa ditutup? Ya, ditutup aja untuk presentasinya. Ada berapa pertanyaan tadi? Ada tiga. Ada tiga, Pak. Tiga ya. Kemudian, ada lagi nggak yang presentasi? Yang berikutnya, yang kelompok lain yang belum presentasi? Seharusnya Cahyani ya? Iya. Tapi Cahyani, kayaknya dia lagi sakit, Pak. Lagi sakit? Kurang tahu kalau udah izin ke Bapak, Pak. Belum. Belum ada informasinya, belum ada kabarnya. Kemudian, selain Cahyani, siapa lagi? Lagi nggak ya? Wanda ya. Cahyani kan sama Wanda. Cahyani sama Wanda. Berarti iya, Sisa Cahyani sama Wanda berarti ya? Sama 2016 kalau dia presentasi, Pak. Ya udah, mungkin ditutup dulu kali ya. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman semua yang udah nanya juga. Yang udah menyimak juga. Terima kasih kurang lebihnya dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sambil menunggu yang lain akan presentasi, saya akan masuk materi sebagian ya untuk minggu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.